Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kembali lagi di channel Kampus Tutorial Oke, untuk video kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya yaitu mengenai presentasi Ya mungkin bagi teman-teman yang baru datang atau baru tahu video ini Bahwasanya di beberapa seri video ini akan membahas mengenai personen mahir presentasi powerpoint Jadi ini sangat cocok sekali bagi teman-teman yang mau belajar powerpoint Ini adalah bagian yang kelima jadi teman-teman bisa cek di deskripsi video itu ada playlist Teman-teman bisa cek di situ mengenai video sebelumnya Oke, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembahasannya yaitu membahas di bab 3 Bab 3 kita akan membahas mengenai animasi presentasi Di dalam membuat presentasi di powerpoint tentunya biar tampilannya lebih bagus, lebih keren atau lebih menarik Itu kita bisa menambahkan animasi ke dalamnya ya Baik animasi objek ataupun teks Dan bisa juga ya kita bisa menambahkan animasi ini teman-teman ya Animasi Ini Masih gif atau gambar animasi biar tambah keren juga Oke, yang pertama yaitu mengenai animasi presentasi Kita buka dulu powerpoint ya teman-teman Nah, dan perlu teman-teman ketahui disini yang saya pakai powerpoint 365 ya Jadi nanti mungkin ada sedikit tampilan menu yang berbeda Tapi sedikit kok tidak banyak tampilannya ada beberapa tambahan ya Tapi untuk yang bagian animasi saya rasa nanti sama, sama semua Oke Nah, di dalam powerpoint kita bisa menambahkan animasi ke objek ya Baik itu teks, gambar, gambar gif, gambar jpeg ataupun gambar png ataupun foto ya Kita bisa menambahkan itu Contoh ya, contoh misalkan saya mau menambahkan Ini menambahkan Misalkan Ini Lingkaran Sama menambahkan teks Ya Misalkan Belajar powerpoint Kan seperti ini Oke, saya perbesar Oke Nah Sekarang untuk animasi itu ada di bagian menu animation ya Ini ada menu animation Di sini itu kita bisa menambahkan animasi ke dalam objek apa untuk teks ya Ini Misalkan ini mau saya tambahkan efek animasi di lingkarannya Klik lingkaran Nah Lalu di sini akan ada animation ya Di sini ada animation Ini adalah animasi-animasi yang bisa kita pilih Nah ini hanya beberapa bisa kita tampilkan lebih banyak lagi di sini Klik Nah Maka nanti akan ada banyak animasi yang bisa kita pilih Lalu ini kok ada warna-warna ini penjelasannya apa Oke, saya jelaskan Yang pertama adalah non-perawasannya Kalau non ini tidak ada animasinya Lalu ada in strength In strength yang berwarna hijau Ini adalah animasi masuk Jadi ketika slide mulai Itu animasi yang I itu ada animasi ini Oke itu ya Lalu emphasis Yang kedua warna kuning ini Ini emphasis Ini adalah animasi ketika Slide sedang berlangsung Jadi ada in itu ya In itu instance So itu saat tampil itu emphasis Yang kuning Dan yang terakhir acid Itu adalah animasi ketika keluar Jadi nanti misalkan masuknya Misalkan masuknya fly in Lalu saat tampil berputar Lalu keluarnya fly out Ya seperti itu Jadi ada animasi in Saat tampil sama out Dan yang bawah ini ada motion path Animation motion path ini adalah animasi Yang Ini ya Sesuai dengan garis Jadi animasinya bergerak Seperti garis yang Kita buat Atau yang kita ingin Atau yang disini Oke langsung saja Kita praktekan Misalkan saya menambahkan Animasi fly in Nah Jadi saat animasi Slide show ini Muncul Atau fly Maka Ini Lingkaran akan Masuk Seperti itu Lalu saya tambahkan Bintang ya teman-teman Biar nanti kelihatan Hasilnya Ini bintang Animation Saya tambahkan Animation spin Nah Jadi nanti Ketika Slide show ini Bermain Atau tampil Itu akan Muncul animasi ini Animasi berputar Atau animasi yang kuning ini Lalu satu lagi Ada Animasi Out Exit Ini Animasi Keluarnya Objek Seperti ini Biasanya Yang exit ini Jarang saya pakai Lebih Ke transisi saja Sudah cukup Jadi tidak perlu Ditambahkan exit Itu pakai transisi Sudah cukup Sementara Ada satu lagi Animation Motion Motion Path Atau Animasi Motion Path ini Jadi misalkan Spin Spiral Nah jadi Ini bergerak Belingkar Seperti itu Oke itu Jenis Jenis Animasinya Lalu disini Ada namanya Ini ya Sampingnya Ini ada namanya Effect option Effect option ini Setiap animasi Tidak sama Tergantung dari animasinya And Effect option ini Bisa jadi Bisa jadi arahnya Nah disini Arahnya Dari Bawah ke atas Misalkan dari atas ke bawah Jadi munculnya lingkaran Dari atas Seperti itu Kalau dari samping kanan Samping kiri itu Bisa Ini samping kiri Kanan Seperti itu ya Oke itu ya Untuk Effect option Nah Selain itu Disampingnya lagi Ini ada namanya Add animation Add animation Ini fungsinya Untuk menambah animasi Jadi Di dalam objek Yang kita buat nanti Itu kita bisa Menambahkan Double animation Wow Jadi Ada animasi Yang bertumbuk-tumbuk Seperti itu ya Oke Contohnya Contohnya ya Tapi sebelum itu Teman-teman Untuk ngecek Berapa Ada animasi Di objek ini Teman-teman Bisa menggunakan Animation pen Statik animation pen Di sini Nah ini untuk Menampilkan Berapa jumlah animasi Yang ada di Slide ini Nah dapat Taman lihat Di sini Di animation pen Ini ada Beberapa ya Ini oval Jadi ya Satu animasi Animasi kedua Start Ketiga Textbox Ya exit Jadi dari warnanya Sudah tahu Yang ini Join in Yang kuning ini Empasis Yang merah ini Adalah out Yang biru ini Adalah Motion pen Jadi Kita bisa ngeceknya Di sini Oke Ini saya tunjukkan Beberapa Animasi yang ditumpuk Ya ini Sample ya Contoh Misalkan animation Animation pen Nah dapat Teman-teman lihat Di sini ada Puluhan ya Puluhan Animasi yang ada Di sini Nah ini menunjukkan Bahwasanya Di dalam slide ini Ini animasinya Bertumpuk-tumpuk Ya ini Sedikit Tergantung obyeknya Ya Contoh Misalkan ini Daun Daun itu ada Dua animasi Yang ada Pertama animasi Yang berwarna hijau Ini ya Hijau Atau In Gitu ya Lalu ada Yang ketika So warna kuning Ini Kuning Seperti ini Lalu juga Ada tambahan Out Merah Seperti itu Ya ini ada banyak sekali Nanti teman-teman Bisa mempelajari Level lanjut Ketika mempelajari Animation Ya Purpoint fokus animasi Tapi untuk Khusus Untuk presentasi Itu cukup Dua ini saja Sudah cukup In Sama Emphasis Ya Tidak perlu bertumpuk-tumpuk Seperti itu ya Oke Lalu disampingnya Ini ada Bagian lagi Ini adalah On click Jadi animasi ini Akan Langsung aktif Bukan langsung aktif Akan aktif Gitu ya Akan aktif Ketika Diklik Ya Ketika tombol next Atau kita di klik Maka Animasi aktif Ini makanya Ada angka Satu dua Seperti itu Jadi di klik Baru aktif Lalu ada With previews Jadi ketika Slides to mulai Maka animasi Akan langsung Mulai Lalu ada yang After previews Jadi kalau Mau selesai Baru animasinya Langsung aktif Tetapi untuk Sekedar presentasi Kalian cukup Menggunakan Dua ini saja On click Ataupun With previews Kalau on click Ini tentunya Mungkin ketika Kita menerangkan Di dalam presentasi Poin per poin Itu pasti Kita munculkan One by one Karena kalau Nanti kurang Rabi Contoh Contoh ya Biar teman-teman Pahan Kita kan Di bagian sini Kita ya Copy Ini copy Saya paste di sini Ini Belajar PowerPoint Belajar Torel Belajar Canva Misalkan Ini Ini Saya Hapus dulu Ini animasi Out ya Saya tambahkan Animasi Flame Nah Flame Lalu Nah Di sini Untuk Text Ini agak Bermasalah Saya buat Newslet Aja CTRLN Tadi Kemarin Ada Error Oke Misalkan Ini Ada Ada Option Ada Ide Dari PowerPoint Belajar Corel Belajar PSD Photoshop Misalkan Ini Saya tambahkan Animation Lalu Ini Animation Pen Ini sudah ada Saya hapus dulu Delete Klik Lalu Delete Lalu Saya tambahkan Flyin Flyin Lalu Effect Option Di sini Pilih All Add By Paragraph Pilih Paragraph 1 2 3 Seperti itu Lalu Kita Show Contoh Contoh Ini Contoh Ketika kita Nerangkan Kita klik Satu Maka Muncul Satu Kita Jelaskan Lalu Kita klik Dua Maka Muncul Poin Selanjutnya Kita Jelaskan Yang terakhir Kita klik Yang terakhir Maka Akan Muncul Ini Text Selanjutnya Ini Sangat Contoh Sekali Ketika Kita Gunakan Untuk Presentasi Lalu Untuk Bagian Sini On Clay Kalau Kita With Previous Maka Akan Muncul Secara Besaman Ketika Slut Show Ini Dimulai Lalu Ini Durasi Durasi Lamanya Jadi Semakin Lama Juga Jalannya Semakin Lama Contoh Misalkan Ini Saya Isi 2 Enter Sekarang Kita Coba Play Nah Ini Semakin Lama 1 2 Jadi Durasi Ini Menunjukkan Waktu Animasi Berjalan Lalu Di Animation Pen Kita Tarik Seperti Ini Nah Ini Ketika Ini Di Perpanjang Juga Bisa Delay Ini Adalah Waktunya Jadi Waktu Klik Lalu Berapa Detik Gitu Ya Jadi Namanya Delay Jadi Misalkan Hitungan Satu Misalkan Tiga Detik Gitu Ya Disini Saya Hitung Tiga Misalkan Contoh Ya Tiga Detik Maka Ini Akan Bergeser Ya Teman Melihat Ketika Ini Saya Kurangi Maka Ini Juga Bergeser Kalau Ini Saya Tambah Ini Juga Bergeser Lalu Yang Durasi Juga Sama Kalau Ini Kita Tambah Juga Bergeser Tapi Ini Tidak Perlu Teman Teman Pelajari Kalau Teman Hanya Fokus Untuk Presentasi Saja Karena Tidak Terlalu Penting Untuk Presentasi Cukup Jelas Animasinya Sesuai Dengan Kebutuhan Yang Beda Lagi Kalau Teman Teman Nanti Belajar Animasi PowerPoint Oke Selanjutnya Ada efek Tambahan Untuk Animasi Gitu Ya Di Setiap Objek Yang ada Animasinya Maka Akan Muncul Di Animation Pen Disini Contoh Yang Tadi Itu Di Undangan Ini Ada Semua Animasi Muncul Disini Ada Banyak Sekali Kembali Kesini Disini Akan Ada Efek Option Efek Option Dimana Kalian Klik Ini Nanti Akan Ada Beberapa Menu Yang Sebenarnya Cukup Efek Option Sudah Memangkili Beberapa Ini Kita Klik Efek Option Maka Akan Muncul Tampilan Efek Option Seperti Ini Disini Ada Setting Ini Dari Arah Nya Jadi Sebenarnya Di Luar Tadi Sudah Ada Disini Juga Ada Dari Bawah Atas Kanan Kamping Seperti Itu Smooth Instrain Ini Apa Masalah Lalu Yang Paling Penting Ini Efek Cuma Ini Saja Untuk Khusus Presentasi Powerpoint Kalau Lebih Detail Lagi Teman Teman Nanti Belajar Di Animation Powerpoint Oke Lalu Untuk Timing Ini On Click Nah Bisa With Reviews Jadi Ketika Presentasi Ini Mulai Maka Animasinya Langsung Bermain Delay Ini Tadi Juga Ada Duration Duration Nya Very Slow Jadi Nanti Lama Sekali Itu Ya Lalu Ada Repeat Repeat Misalkan Saya Menambahkan Efek Berputar Bintang Gitu Ya Bintang Ini Mana Bintang Oke Ini Matahari Misalkan Ini Matahari Saya Tambahkan Animation Lalu Pilih Spin Ya Berputar Nanti Teman Teman Cek Sendiri Animasinya Ada Banyak Sekali Lalu Disini Efek Option Saya Setting Timing Ini With Previous Kita Jadi Presentasi Mulai Langsung Aktif Durasinya Misalkan Extreme Slow Lalu Repeat Until End of Slate Untuk Yang Teman Teman Mau Gunakan Until End of Slate Ini Pastikan Teman Memakai Yang Empasis Atau Yang Kuning Karena Efek Animasi Kuning Itu Aktif Ketika Presentasi Dimulai Atau Presentasi Saat Show Animation Ini Tidak Perlu Oke Selanjutnya Kita Let's Show Kita Nah Ini Tidak Memuncul Karena Harus Ngeklik Ngeklik Itu Dulu Nah Waduh Kebanyakan Sorry Teman Teman Ini Urutannya Saya Rubah Nah Nol Kalau Nol Nanti Langsung Mulai Nah Ini Putar Teman Teman Nah Ini Berputar Ini 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 Berputar Sampai Slide Presentasi Selesai Seperti Itu Oke Itu Untuk Efek Option Yang Perlu Teman Teman Menhatikan Tapi Cukup Teman Teman Kalau Hanya Presentasi PowerPoint Gitu Teman Teman Gunakan Yang Play In Saja Sama Empasis Instrain Maaf Instrain Atau Empasis Sudah 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 Lumayan Bagus Teman Tidak Perlu Repert Perlu Custom Dan Itu Tambah Lama Karena Tentu Berbeda Tujuan Presentasi Itu Fokusnya Di Materi Animasi Untuk Membantu Biar Lebih Tampil Bagus Lagi Oke Selanjutnya Ada Juga Animasi Gift Teman Teman Bisa Juga Menambahkan Animasi Gift Kedalam Power Point Kita Contoh Misalkan Download Gift Free Contoh Misalkan Gambar Gambar Nah Misalkan Ini ada BP Nah Ini Kita Coba Download Klik Kanan Save Image As Kita Akan Taruh Di Download Save Seperti Ini Lalu Saya Masukkan BP Melalui Insert Lalu Picture This Device Cari Tadi Ya Tadi BP Download Nah Ini BP Ada Insert Nah Maka BP Akan Kelihatan Berjalan Seperti Ini Itu Akan Mempercantik Memperindah Tampilan Presentasi Kita Oke Teman Teman Itu Untuk Kali Ini Yaitu Bagaimana Cara Menambahkan Animation Di Powerpoint Kita Silahkan Teman Teman Coba Jika Ada Pertanyaan Silahkan Teman Teman Tanya Di Kolom Komentar Sampai Coba Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jik